Jadi gue doain semoga lancar dan sukses ya six packnya Udah pasti, tenang ya Kalo lu udah nonton channel ini Halo semuanya, balik lagi di PFHit Jadi hari ini gue mau ngebagiin pengalaman gue aja ya Pengalaman gue ketika gue itu pengen Nurunin berat badan Tapi ini bukan nurunin berat badan yang simple-simple Kayak misalnya lu dari gendut, dari body fat 30% gitu kan ya Terus pengen ke 20% gitu ya Ya tetep pake, lu bisa pake diet Terus lu bisa pake kardio Maksudnya dalam artian gini Kalo lu pake diet, lu carnivore diet Contoh ya, contoh Lu carnivore diet Lu gak usah ngitung kalori ya Lu makan sampe kenyang aja Lu pasti turun berat lu, oke Tapi ketika kita itu ngebahasnya sampe dari 15% gitu ya Ke 10% gitu ya Terus sampe ke bawah-kebawahnya lagi ya Kayak baratnya punya six packnya gini Itu kita bener-bener harus ngitungin yang namanya kalori ya Kita bener-bener harus berada di dalam keadaan kalori defisit Nah jadi di video ini gue mau ngebahas Apakah kita mendingan kalori defisit dengan cara Makannya tuh di dikitin ya kan Misalnya gue biasa nih, contoh ya Gue makan daging giling ya kan Misalnya satu porsi itu paling 300 gram ya 300 gram terus gue tambah telur 3 ya kan 300 gram sama telur 3 itu Seporsi itu Apakah gue lebih baik mengurangi porsi itu Sehingga gue kalori defisit Sehingga gue menggunakan lemak cadangan di badan gue sebagai energi Untuk berfungsi Atau mendingan gue makan yang sama Tapi yang gue tingkatin adalah Aktivitas harian gue Seperti apa? Seperti kardio Gue mau ngebahas itu Jadi gini Jadi lu harus pahamin bahwa Ketika lu ngurangin makanan lu Atau ketika lu ngurangin asupan kalori lu Hormon testosteron lu bakalan nurun juga Oke, lu harus inget itu Jadi semakin lu kurangin asupan makanan lu Porsinya ya ibaratnya Hormon testosteron lu bakalan semakin turun Itu pertama Kedua Lu akan ngerasain lemes Kalau lu semakin ibaratnya Lu kurangin makanan lu Lu pasti lemes Oke Makanya gue saranin Kalau di carnivore diet tuh Lu makan sampai kenyang pun juga gak masalah Karena basically lu ya Kalorinya cukup Cuma lu gak berlebih kalorinya Kalau lu makan karbohidrat Pasti lu gak kenyang-kenyang Lu lapar mulu kan Akhirnya lu pengen makan Nah tapi kalau carnivore diet Lu makan daging doang segala macem Sama produk hewani lain Lu pasti kenyangnya cepet Sehingga lu gak perlu makan lagi Sehingga kalorinya tuh sedikit Oke Jadi gitu Jadi kalau lu misalnya Dikurangin asupan makanan lu Pertama tadi Testosteron nurun Terus lu lemes Gak ada tenaga Buat nge-gym gak ada Dan kemungkinan besar ya Kalau lu hormon testosteron lu turun Nanti ketika lu ngurangin makanan Yang ikut turun itu adalah Berat badan masa otot lu Masa otot lu Lean muscle mass lu bisa turun juga Karena apa? Karena lu testosteronnya turun Dan juga kalau lu kurangin asupan makanan lu Protein lu juga kurang Itu inget tuh Protein lu juga kurang Oke Nah kalau lu misalnya kardio Ini saran gue ya Lu mendingan ngelakuin kardio Untuk ngebakar lemak Untuk masuk ke dalam Keadaan kalori defisit Untuk supaya Kita tuh menggunakan Lemak cadangan di barang kita Oke Jadi ibaratnya lu makannya sama Seberapapun porsi lu Kalau gue pribadi tadi ya Kira-kira 750 gram per hari ya Daging giling ya Nanti gue atur-aturin Mungkin makannya 3 kali sehari Atau 2 kali sehari ya Jadi Gue bakal makannya tuh sama Tapi yang gue tingkatin adalah Kardio gue Sehingga apa? Sehingga gue bisa Berada di dalam kalori defisit Terus gue bisa Nah jadi gitu gue cuman mau sharing pengalaman gue Kalau misalnya lu udah fasting Terus lu makannya dikit Terus lu latihan beban Terus lu kardio Itu gila sih ya Gue pernah ngerasain dimana Kayak gue tuh bener-bener gak ada semangat Buat ngapa-ngapain Karena ibaratnya Kalori gue kurang gitu loh Protein gue kurang Lemak gue kurang Sehingga ya Bener-bener gak ada tenaga Karena gue saking pengennya ibaratnya Cepet maksudnya Dari 12% ini ke 10% gitu ya Body fat percentage gue ya Biar ibaratnya Epsel lebih keliatan jauh gitu ya Emang susah Yang harus dilakuin adalah Daripada kita makannya dikit Terus kita ngapa-ngapain gitu ya Kita cuman baring aja di kasur Gak ada tenaga ya kan Karena kita makannya dikit Mendingan kita makannya tuh sama Tapi aktivitas kita dinaikin Dipaksa Kardionya dipaksa ya Tapi jangan lari ya Lu biasa jalan biasa aja Lu bisa tonton video gue yang ngebahas Gimana cara kita jalan di treadmill Kita bisa ngedapetin six pack Cuman jalan di treadmill Oke Segitu aja Semoga video ini membantu Lu pada yang pengen ngejar six pack Tahun ini ya Jadi gue doain Semoga lancar dan sukses ya six packnya Lu pasti tenang ya Kalau lu udah nonton channel ini Kalau lu udah nonton channel ini Tentang six pack Lu pasti dapet Ya tenang Kita bareng-bareng ya Kita bareng-bareng Gimana caranya kita bisa Memaintain six pack ini di 2022 Oke Segitu aja Semoga bermanfaat See you in the next video Bye-bye